Halo sahabat pagi, buat kalian yang lagi lapar dan bingung mau makan apa, kita udah rangkum nih beberapa kuliner yang pernah dateng ke pagi-pagi. Apa saja makanannya? Ini dia. Aduh, kemana? Permintaan saya udah dimasakin belum? Udah sabar dong. Tuh, saya lagi masakin daun. Daun apa? Daun kelor. Apa? Daun kelor? Pak, kenapa pak? Kan saya masakinnya daun kelor rebus. Ya kan, ini kan katanya biar sehat, pengen daun. Tapi maksudnya bukan daun kelor. By the way, by the way, Eta punya siapa ini? Hejo-hejo mie-nya. Nih, maksud saya tuh kayak begini, daun-daun ini. Emang ini siapa pelakunya? Ada temen saya. Coba tuh. Saya panggil aja ya. Oh, oh. Sebentar. Halo, mbak, sini masuk mbak. Ayo, sini. Nah, selamat pagi. Halo. Nih, selamat pagi. Selamat pagi, Hesti. Hesti, Codah. Ini daun kelor nih. Iya, daun kelor. Ini daun kelor kayak gini maksud saya nih, Codah. Iya, sabar. Ini, ini, saya gak tau nih panci ini ada di sini. Wah, ini mie. Iya, itu untuk mie. Mie daun kelor. Mie daun kelor. Jadi ini mie tapi dari daun kelor? Iya, betul. Terus pakai tepung? Iya. Emang enak itu rasanya? Nanti dicobain. Daun kelor? Jadi, ini ada daun kelor dan macam-macam sebenarnya. Ini warna-warni ini. Ini bukan mie pelangi. Ini ada daun kelor, ada tomat. Ini ada basil. Yang merah ini? Ini dari bayam merah. Bayam merah? Iya. Jadi mie sehat dong? Iya, ini mie-nya semua dari sayuran asli. Ini berarti kayak mie goreng gitu ya? Iya, benar. Ini tepung apa? Nah, ini kita buat dari tepung singkong. Jadi, ini semua mie-mienya. Ini bahan utamanya dari tepung singkong. Luton free. Luton free. Luton free ya? Iya, betul. Kalau ini kue apa? Nah, kalau ini sama. Kalau yang coklat ini, dicobain deh. Ini lagi diet nggak? Lagi diet? Lagi diet? Bisa kan? Enak banget. Enak banget. Kalau diet boleh ya? Boleh. Enak boleh. Jadi kalau yang coklat ini, dia dari 100% tepung singkong tadi. Terus abis itu dia ditambahin coklat, ada almond-nya juga. Dia nggak pakai telar, nggak pakai susu, nggak pakai butter. Enak banget. Jadi buat orang diet oke lah. Gulanya? Gulanya dari gula palm. Tengak loh. Ini udah jadi ya. Coba tuh. Ah, coba kita lihat. Jadi ngerapusnya nggak usah lama-lama, soalnya ini kan komposisinya 60%-nya dari tepung singkong. Jadi biasanya dia lebih cepat matang. Itu bumbunya ya? Iya, ini bumbunya. Bumbunya sendiri juga non-MSG. Ini bisa dicium aja, baunya nih, bau kelor. Kelor, kelor. Kok emang bisa dimakannya daun kelor ya? Bisa ya? Bisa. Daun kelor tuh zat besinya tinggi, antioksidan juga loh. Nampuannya tinggi ya? Iya. Ini sudah matang nih. Mbak Nisa, itu satu porsi segitu. Kalau mau dimakan sendiri boleh, tapi kalau saya biasanya makan bertiga. Jadi ini sebenarnya bisa buat porsi 3-4 orang. Dan ini nggak ada telurnya. Jadi buat anak-anak yang alergi telur, bagus. Kan ada mie-mie yang mengandung telur ya. Terus mie-mie juga nggak digoreng, dia sistemnya di oven. Jadi ini makanan-makanan sehat. Betul. Ada mie, ada kue, jual tepungnya juga. Iya, kita sebenarnya malah bikinnya tuh tepung duluan, tepung singkong gitu. Terus abis gitu kan nggak semua orang suka baking ya. Akhirnya kita bikin yang suka masak, pengen makan instan sehat, kita bikin mie sayur. Mie sayur. Terus yang nggak suka baking, nggak suka masak juga, kita bikinin cookies, bisa nyemil di mana-mana. Oke banget. Ini boleh dicobain nih sekarang. Cobain yuk, mie-nya yuk. Kalau mau enak, biasanya tambahin bawang, ditumis dulu. Gitu. Enak. Iya. Jadi itu buat varian, buat anak-anak yang nggak suka sayur, kan biasanya anak-anak suka nggak suka sayur. Ini bisa dikasih mie kelor, mie bayam merah, mie tomat gitu. Hei, hei, hei. Mereka ngambil aja dia. Enak. Oleh dari kayak gini ya? Enaknya suka ambil. Oleh dari kayak gini loh? Bisa begitu ya mbak ya? Dari kayak gini padahal. Ini bisa dipesan di mana? Oh iya, jadi kebetulan kita hampir jaringan toko-toko organik di Jakarta sudah ada. Soalnya bumbunya juga enak ya. Iya. Dan non-MSG lagi. Berarti cocok banget buat anak-anak. Harganya berapa sebungkus tuh? Sebungkus rata-rata harganya 20 ribu. Wah. Tapi kan bisa dimakan bertiga. Ini kalau makan mie biasanya nih, kalau mie-mie yang standar pada umumnya, bikin kita ngembong, perut kita jadi bugah gitu kan. Ini enggak ya kayaknya. Iya, tapi dia lebih kenyang cepat. Iya sih memang. Saya udah kenyang. Saya udah kenyang banget ya. Makanya mendingan dibawa buat dimakan di rumah. Apa nama Instagram? Jadi kalau nama Instagram kita ladanglima.id. Ladanglima.id. Iya, tapi kalau mau tau toko-tokonya dimana aja bisa di www.ladanglima.com. Mbak Nisha terima kasih ya. Iya. Kita dapat pengetahuan lagi soal makanan baru. Dan beneran minyak tuh enak, bumbunya enak banget. Ini cake-nya enak, wah pokoknya keren lah. Sampai saya enggak bisa berkata-kata lagi. Dan kayak enggak ada, ini tuh guilty pleasure-nya tuh. Bener-bener tidak ada rasa bersalah. Karena sehat dan ini visio cocok juga nih buat orang yang lagi diet. Diet betul. Lagi diet kalau enggak di blog. Saya antar dulu ya Mbak Nisha. Silahkan Mbak. Ya saya pulang dulu, mau memotong dahulu. Oh iya, iya, iya. Kali ini banyak banget makanan-makanan yang hadir di hadapan saya. Patsy. Sini Patsy. Kenalin nih. Halo. Patsy. Ini coba makanan apa tuh? Ayam ya? Ayam ya. Ini burung puyuh. Burung puyuh itu telurnya telur puyuh ya? Iya, telur puyuh tapi ini dagingnya. Dagingnya. Jadi ini lebih rendah kolesterol daripada ayam ataupun bebek. Oh gitu? Iya, lebih gurih. Gitar. Masih jarang ditemuin. Bisa langsung dicoba. Kita ada bakar, ada goreng, dan macam-macam sambal. Sebetulnya ada lebih dari 12 sambal di kita. 12 sambal. Coba dulu. Ini apa namanya sih? Yang ini burung puyuh rawit, sambal rawit. Kalau ini? Yang ini tomat hijau. Lebih enak lagi kalau langsung di tempatnya. Selamat pagi. Eh Pak Gatot. Selamat pagi. Maafin. Saya keduluan Pak Gatot. Saya yang terlambat minta maaf ya. Baik para warga dimanapun Anda berada. Tidak usah Pak. Saya ingin memperkenalkan. Tidak usah Pak. Tidak usah. Bapak pernah nyobain burung puyuh enggak Pak? Belum pernah. Ini gimana? Katanya kolesterolnya kalau burung puyuh itu telurnya? Enggak. Kalau dagingnya malah lebih rendah. Kita udah uji labnya dari Universitas Gajamada. Jadi itu lebih rendah daripada ayam ataupun bebek. Oke. Kalau telurnya baru yang ini ya? Telurnya iya. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri pun enggak disebutkan bahwa telurnya itu lebih tinggi kolesterol. Jadi sebetulnya mungkin ada salah kaprah. Soal itu ya. Ini apa rasanya ma? Dia kayak lagi asik makan ya. Jadi kita ada burung puyuh itu kita ada yang lokal, ada yang Perancis. Semuanya budidaya lokal. Puyuhnya itu kita rata-rata dari Jawa Tengah. Jadi itu dari peternak-peternak keluarga. Jadi peternak keluarga yang sebetulnya sudah hampir punah. Burung puyuh sekarang sudah mulai bangkit lagi semenjak kita kehadiran warung sangrai itu dari Bandung. Warung sangrai? Ini Bandung? Tata, Tanggerang, Bogor, dan akan datang juga di Semarang. Emang burung puyuh langka? Burung puyuh masih cukup langka, jadi jarang dikonsumsi. Tapi sebetulnya daripada ayam dan bebek, cukup banyak. Karena sudah umum dikonsumsi. Jadi ini dagingnya masih baru, masih kuliner unik. Yang paling favorit yang mana? Yang paling jadi favorit yang rawit ini. Yang pedas. Dan kita juga punya tagline-nya, lebih nikmat makan pakai tangan. Jadi memang pengunjung yang datang ke kita rata-rata makannya langsung pakai tangan. Iya, karena kalau pakai kaki repot. Ini harganya berapa untuk? Jadi sekitar Rp20.000 dan Rp30.000 tergantung jenisnya. Jadi kalau yang lokal mulai dari Rp20.000 dan macam-macam sambal. Dan yang Perancis itu tetap budidaya lokal, itu mulai dari Rp30.000. Asik banget pak kayaknya, pak. Iya, nih. Emang banyak. Jakarta di mana? Jakarta ada di Kelapa Gading, di Moe, terus ada di Tanabang, ada di Gading Serpong. Ini ada Instagram-nya juga? Bisa, Instagram kita dan Facebook, at Warung Sangrai. Atau di website kita itu warungsangrai.com. Bantuin yuk, aku lagi diajari. Kau bikin kue. Iya. Ini kue semua loh, lihat kue, kue. Ini bikinnya kata sendiri. Itu coklat. Ini coklat semua, game after, segera gini. Berarti aku juga bisa, segera gini sambil sila gitu. Bisa ya kalau request buka sendiri? Bisa. Itu waktu berapa lama untuk bikin ini deh? Kalau yang ini tiga harian. Wah, keren banget loh. Cepet loh tiga hari. Pernah bikin sampai yang seribet apa? Paling ribet sih sebenarnya yang muka orang gini atau wedding cake yang gede-gede. Sampai 20 lantai. Iya, itu kan bunganya banyak banget. Itu satu-satu. Oh, benar-benar detail ya. Iya, detail. Ini ceritanya. Ini ceritanya kamu. Ini entehesti. Mirip gak ya? Itu lebih mirip hati kus endang sih. Ini pacenya kok lurus lagi ya? Iya. Pacenya kan abis diet keto ceritanya. Orang kok? Ini gak bakal tega buat motongnya. Sayang. Ini mukanya coklat semua. Ini coklat semua? Ini butuh waktu berapa lama untuk buat ini? Satu muka kira-kira tiga jam. Ini semuanya bisa dimakan? Ideable ya semuanya? Bisa, bisa. Kalau ini harganya berapa? Yang sebesar ini aku penasaran. Aku gak bisa sih. Kalau persis kayak gitu kira-kira 15 juta. 15 juta? Yang mengirip muka orang banget. Iya sih, ini keren banget. Biasanya sih kalau orang mesen yang kayak gini-gini birthday anak. Ini lucu banget. Iya, ada karusnya. Oh, ya Allah. Sesuai temanya. Nah, kalau yang ini berapa yang ini? Kalau yang ini kira-kira tiga juta. Tiga jutaan. Yang ini? Kalau yang ini satu orangnya satu juta. Satu juta. Jadi kira-kira tiga juta juga sih. Tiga jutaan untuk satu orang. Kalau mau pesen bisa di Instagram kita ada. At bell underscore kitchen. B-E-L-L-E- L-E-B-E-L underscore kitchen. Berapa hari untuk pemesan? Satu minggu. Satu minggu sebelumnya ya. Sebelumnya. Apapun bisa ya sesuai requestnya. Apapun bisa, iya. Wah, baru tuh mau bikin apa aja bisa nih. Salah satu contohnya. Bahkan ada game of turn yang sebesar. Seru, seru, seru. Yaudah kalau gitu aku minta diskon kita ngobrol-ngobrol. Yoi. Aku kan mau wedding anniversary. Oh, ya. Oke, nanti. Oke, nanti. Bawa. Derita. Eh, iya, derita lagi udah ada. Nah, itu tadi kuliner-kulinernya. Tampak lezat ya. Ngomong-ngomong, kalian tau pantai Tandung Silar gak? Pantai yang katanya mirip lokasi syuting drama Korea Descendant of the Sun. Penasaran seperti apa? Kita simak bareng-bareng yuk setelah yang satu ini. Tetapi pagi-pagi. Semoga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!